Halo guys, kembali lagi di channel Indonesia Encyclopedia Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan antara suku bunga acuan, saham, dan juga obligasi Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya Bahwa ada suatu pola menarik, yaitu ketika indeks saham berjalan searah dengan harga obligasi Begitu juga ketika keduanya berlawanan Pertanyaannya adalah, mengapa kedua jenis investasi ini bisa berhubungan? Dan apa hubungannya dengan suku bunga acuan? Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan saksikan video ini sampai habis ya Sebelumnya, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus membantu channel ini terus berkembang Terima kasih Sebelum saya menjelaskan, pertama Anda perlu tahu alasan paling dasar Mengapa kedua jenis investasi ini berhubungan? Karena pada dasarnya, kedua jenis investasi ini merupakan sebuah instrumen untuk mendapatkan kapital atau modal Sehingga bisa dikatakan bahwa kedua instrumen investasi ini saling berebut untuk mendapatkan modal Karena itu, jika salah satu dari kedua instrumen investasi ini memiliki nilai lebih Maka, hal itu akan menarik investor untuk berinvestasi pada instrumen investasi tersebut Kedua, Anda perlu mengetahui bahwa dua hal penting yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi adalah return yang didapat dan juga resiko yang ditanggung Sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara suku bunga acuan, saham, dan juga obligasi Untuk memahami penjelasan saya, saya sangat merekomendasikan Anda untuk melihat video saya tentang dasar obligasi dan apa itu yield curve Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan dari kedua instrumen investasi ini adalah suku bunga acuan Sedangkan, tingkat suku bunga acuan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara Nah, pada video kali ini, saya hanya akan berfokus pada suku bunga acuan sebagai faktor yang mempengaruhi kedua jenis investasi ini Sekarang, saya akan membagi kondisi ekonomi suatu negara ke dalam empat kategori Yaitu, awal pemulihan, puncak pemulihan, awal resesi, dan puncak resesi Grafik yang akan Anda lihat merupakan contoh yang sengaja saya buat se-ideal mungkin agar lebih mudah dipahami Tetapi, pada kenyataannya tidak akan se-ideal ini Pertama, saya akan memulai dari fase awal pemulihan Pada fase ini, karena ekonomi baru pulih dari resesi, maka suku bunga acuan masih rendah Ketika suku bunga acuan rendah, maka bunga pinjaman juga akan rendah Karena, bank sentral perlu untuk mencipulus perekonomian Karena perekonomian negara baru saja lepas dari resesi, maka harga saham juga masih rendah Tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, akan meningkat Karena dengan harga saham yang murah, maka potensi investor untuk mendapatkan keuntungan juga besar Sehingga, saham menjadi investasi yang menarik Sedangkan, untuk harga obligasi juga masih naik Karena tidak semua investor percaya bahwa ekonomi sudah mulai pulih Sehingga, investor perlu mencari investasi yang aman Tetapi, memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada deposito Kemudian, setelah berangsur-angsur, ekonomi akan mulai memasuki fase puncak dari pemulihan atau puncak ekonomi Pada fase ini, suku bunga acuan mulai meningkat Karena, bank sentral perlu untuk menjaga agar inflasi tidak naik terlalu cepat Sehingga, pada fase ini juga, harga-harga saham sedang tinggi-tingginya Karena, ekonomi yang sedang sangat baik Sehingga, investor mulai berani mengambil resiko dan membeli saham Karena, perusahaan-perusahaan sedang juga bikin naiknya baik Sedangkan, untuk obligasi justru sebaliknya Karena, investor mulai beralih ke jenis investasi yang lebih beresiko Tetapi, menghasilkan keuntungan yang lebih besar Maka, justru obligasi ditinggalkan sehingga harga obligasi menjadi turun Ketiga, kita akan memasuki fase awal resesi Ketika memasuki fase awal resesi Maka, suku bunga acuan mulai stagnan Begitu juga dengan harga saham Karena, ekonomi yang mulai melambat Maka, keuntungan perusahaan pun juga akan melambat Investor yang menyadari terlebih dahulu Akan mulai menjual sahamnya secara bertahap Dan menghanti ke investasi yang lebih aman Hal ini membuat harga saham menjadi flat atau menurun Tetapi, untuk obligasi Maka, ini adalah awal kenaikannya Karena, investor yang takut akan penurunan suku bunga Dan, pelemahan ekonomi akan mulai membeli obligasi Sebagai opsi investasi yang menguntungkan dan aman Hal ini membuat harga obligasi naik Karena, banyaknya permintaan Keempat, kita akan masuk ke fase puncak resesi Ketika fase puncak resesi Maka, suku bunga acuan akan mulai turun secara bertahap Hal ini diperlukan oleh bank sentral Untuk memberikan stimulus bagi perekonomian Harga saham pun juga akan ikut jatuh Karena perusahaan banyak yang gagal bayar atau bangkrut Kinerja, laporan keuangan yang jelek, dan lain sebagainya Tetapi, justru obligasi mendapatkan keuntungan Karena dengan menjanjikan keuntungan yang lebih besar Daripada suku bunga Dan juga faktor keamanan Karena itu, ketika resesi Harga obligasi justru semakin naik Karena investor membeli obligasi Jadi, itu penjelasan secara sederhana Mengenai hubungan antara ketiganya Pada kenyataannya pasti tidak akan semudah ini Contoh ini, saya ambil untuk menemberikan gambaran Yang lebih mudah dipahami Sekian penjelasan saya kali ini Jika kalian kurang puas atau masih ada pertanyaan Silahkan tinggalkan pesan anda di kolom komentar Dan jika anda terbantu dengan video saya Please subscribe dan like ya Terima kasih